Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini akan memberikan sebuah tutorial Cara mengembalikan layar desktop yang hilang di Windows 10 Untuk mengatasinya pada bagian kiri bawah Kita pilih ikon pencarian Kemudian ketikkan di situ Tablet setting Setelah muncul tablet setting pada bagian atas Kita klik Kemudian kita pilih sync additional tablet setting Setelah itu pada bagian tablet mode Apabila di situ posisinya on Kita geser ke kiri agar menjadi off Setelah itu kita close Maka tampilan desktop secara otomatis akan normal kembali Tetapi apabila kita klik start Masih muncul tampilan seperti pada layar Untuk mengatasinya kita klik start lagi Kemudian kita klik kanan Setelah itu pilih personalize Selanjutnya pada bagian kiri layar Kita pilih kita pilih start Setelah itu pada bagian you start full screen Apabila di situ posisinya on Kita geser ke kiri agar menjadi posisinya off Kemudian kita close Kita coba lihat hasilnya Kita klik start Maka tampilannya sudah normal kembali Demikianlah tutorial kali ini Semoga memberikan manfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!